Keng-keng kabarnya semua tahun Bali, Becek? Becek! Itu artinya, mendoain kita tahun depan kan? Ya, untuk segala sesuatu yang sudah direncanakan, semoga diberi kelancaran. Apapun itu, kami sebagai penggemar selalu mendukung mereka berdua. Semoga apa yang direncanakan, naiki dan keinginan tahun depan. Semoga berjalan dengan lancar. Oke, alam walking. Saya. Hai teman-teman YouTube channel berbagi cerita CBC. Tak sedikit informasi segar nih, Mimin akan bagikan. Lihat videonya sampai akhir ya, supaya kita sama-sama tak ketinggalan informasi terupdate dari CBC. Pertama, Mimin ingin informasikan jika saat ini dan beberapa hari ke depan, Rizky Febian masih akan berada di Bali bersama Mahalini. Ia juga kembali membagikan momen kebersamaannya. Bahkan jalan-jalan bersama kakak Mahalini, Aiki begitu sangat akrab dan cerah ceria. Hingga ucapan Rizky Febian di hadapan ayah Mahalini dan kakak Mahalini beserta ribuan penggemarnya di Bali. Rizky Febian menginformasikan atau memantapkan akan meminang Mahalini tahun depan. Dapatkan juga informasi langsung dari Rizky Febian dan Mahalini Raja untuk bocoran jadwal konser turnya keliling Indonesia yang rencananya akan dimulai pada bulan depan. Tak hanya itu, ternyata Njan, Putri Delina dan Ferdi, para adik kandung Rizky Febian ini berada di Bali sejak 5 hari lalu. Mereka ngapain dan melakukan apa di sana tanpa panjang lebar, seperti apa informasi dan beragian info terupdate lainnya. Berikut youtube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Apadatnya rutin atas manggung belakangan ini dan mendatang pada sepasang kekasih Rizky Febian dan Mahalini Raja, mereka memanfaatkan waktu rehat sedenak dengan bersantai bersama di selah-selah kosongnya rutinitasnya untuk menghirup udara segar Kuta Bali. Banyak hal menarik yang mereka bagikan usia tampil manggung bersama pada 14 Agustus di Pantai Mertasari, Bali, kampung halaman Mahalini. Rizky Febian tidak memilih pulang ke Jakarta, sebab diketahui jadwal manggungnya nanti akan ada pada tanggal 20 Agustus di Makassar bersama Mahalini. Sementara Mahalini sendiri, masih ada jadwal manggung yang akan ia tunggu pada 17 Agustus di Sanur Festival Bali. Kemudian, pada 19 Agustus, Mahalini akan membangun di Garut pada acara Grand Opening Temu Kunci. Itu artinya, kemungkinan besar Mahalini dan Rizky Febian nanti akan bertolak ke Jakarta antara tanggal 18 atau 19 Agustus. Adapun Mahalini dan Rizky Febian pada sore hari tadi terpantau menghabiskan waktu bersama. Rizky Febian dan Mahalini kembali membagikan momen kebersamaan. Kali ini, mereka tidak berdua saja, melainkan dua kakak Mahalini, Dion Raharja dan Jody Raharja bersama para istrinya, bernisata malam di sebuah tempat paling hits di Bali saat ini. Adalah Atlas Beatface, merupakan beach club baru di Bali yang telah dibuka di kawasan Barawa, Canggu, Kuta Utara, Badung. Beach club ini semula bernama Holy Wings dengan pemilik sahamnya Hotman Paris dan Nikita Mirsani. Sebelum masuk menonton ke Atlas, Rizky Febian dan para kakak Mahalini terlihat begitu akrab menghabiskan malam bersama dengan saling bercandaria. Sampai jumpa di podcast, Terima kasih telah menonton 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 Putri Delina Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton